Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita coba belajar sedikit tentang cara membuang pressure hidrolik dari gobel USK 200-8 itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya itu sebenarnya untuk membuang pressure yang terkurung di dalam sistem itu digunakan kadang untuk saat kita mau ganti hose saat ada perbaikan-perbaikan perbaikan hidrolik dan sebagainya oke kita caranya seperti ini kunci kontak on dengan buzzer enter 3 kali terus pilih adjusting mode 1 enter kita cari yang tekanan hidrolik buang terus kita coba di on kan enter lagi makanya muncul tekanan buang hidrolik biar gak suaranya tidak muncul kita baca lagi nah kita hidupkan alat nah kita gerakkan maka dia tidak akan bergerak karena yang terbuang adalah pressure-pressure yang terkurung nah seperti ini semua gerakan semua tesmen nah kita gerakan nah setelah dirasa cukup bisa kita langsung matikan saja nah setelah itu semua kembali ke normal saya rasa sekian saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati